Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Bitcoin Update Berita baik, karena akhirnya saya kembali online dan sudah kembali dalam keadaan baik-baik saja di dalam rumah seperti biasa So kita bisa update lagi, rutin, day-to-day update untuk Telegram, altcoins, dan juga untuk Bitcoin Dan posisi saya ini baru banget balik teman-teman, jadi habis ada acara pernikahan Kemudian keluar bersama dengan teman-teman pasca pernikahan Jadi ada after party dan baru bisa balik, well lumayan pagi lah ya, sekitar jam 3.30 Dan sekarang kita mau quick update aja sebenarnya untuk posisi Bitcoin Saya pikir kalau misalkan teman-teman interested, maybe later on this week Karena kita punya FOMC ya, sekitaran hari Kamis pagi Mungkin alangkah menarik kalau misalkan kita adain live streaming sebelum FOMC Mungkin antara Selasa atau Rabu, teman-teman boleh pilih lah Di antara kedua hari itu Kita bakal adain live streaming mungkin sekitaran jam 6, jam 7-an Jadi mungkin after maghrib, kemudian kita sedikit ngebahas seputar market Altcoins dan juga untuk Bitcoin yang utama Sebenarnya sih paling penting Bitcoin lah Saya pengen bahar bigger picture atau gambaran besar sama teman-teman sekalian Jadi di quick recap atau quick update ini kita bakal review sedikit Tentang kondisi daripada market Bitcoin yang terjadi selama sepekan terakhir Jadi teman-teman sekalian Bias saya dari sebelumnya yang bearish, 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 bearish And then per konfirmasi Bitcoin Breakout dari area yang saya anggap sebagai area persimpangan Itu menjadi sebuah kondisi yang sangat menarik Ya, kalau bisa jadi consideration buat kita jaka pendek Bahwa Bitcoin itu bisa cenderung naik dulu Ya, tapi kalau misalkan kita berbicara di bigger picture Saya tahu teman-teman itu concern banget sama yang namanya sentiment negatif Kemudian kita sempat bahas juga terkait dengan data-data yang dirilis selama seminggu terakhir Dan minggu ini akan menjadi Maybe kita bisa bilang salah satu momen untuk nge-shake market paling ideal dari para bigger player Kenapa? Karena akan ada FOMC press conference ya di hari Kamis itu Jadi interest rate decision semua akan disampaikan di sana Dan tentu saja akan bergantung dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell Kalau Jerome Powell merespon data-data yang beberapa hari lalu Itu dirilis dalam keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi dia Maka akan ada kondisi di mana market itu bisa bergerak sebaliknya Jadi selama pergerakan semingguan ini itu disiapkan untuk bom waktu Yang mungkin diledakan pada saat after FOMC Atau mungkin menjelang mendekati FOMC Ya, itu bisa jadi concern kita semua Tapi teman-teman As long price action berkata market sudah siap untuk rebound dulu Kita hanya bisa ikuti price action Karena memang price action sendiri juga terjadi akibat Transaksi yang dilakukan oleh para bigger players Jadi itu bisa jadi satu consideration Untuk kita perhatikan Bahwa selama price action berkata bullish Ya, kita bisa follow kondisi tersebut Oke, so kita bakal masuk ke dalam price action update-nya Penjelasan saya mungkin akan saya buat lebih singkat Lebih padat ya Nanti pada saat kita streaming live Atau mungkin besok ya market update secara keseluruhan Untuk kita bahas ekspansi range Seperti minggu-minggu sebelumnya Baru saya akan bahas secara detail Nah, teman-teman Quick recap Pergerakan seminggu ini Kita lihat Bitcoin ya Dari hari Senin itu kecenderungan bearish Kemudian hari Selasa kita start untuk reversal Ya, disana ada bullish engulfing candlestick Pada time frame daily Memberikan konfirmasi Bahwa demand zone yang ada pada time frame daily Itu dipertahankan dengan baik Dan menghadirkan Transaksi yang dilakukan oleh para buyers Nah, kalau teman-teman lihat At least selama 4 candle terakhir Itu cenderung bullish Tapi, teman-teman Kalau memperhatikan dengan seksama Ada satu yang menarik disini Yang kita bisa pertimbangkan Yaitu Tambah lama momentum buy-nya tambah melemah Ya, kalau kita lihat disini Perbandingannya Antara candle pertama, kedua, ketiga, dan keempat Itu tambah lama, tambah mengecil Bahkan, hari ini Sekitar 3 jam dari sekarang Itu ada kecenderungan Bitcoin bisa closing Dalam keadaan bearish So, the question is Apakah ini artinya Momentum daripada buyers itu Memang sudah mulai melemah Dan, kita bisa melihat Bitcoin pada time frame daily Nantinya akan mengalami retracement Probably untuk retest level 26.200 Sebelum another push ya Ke harga yang lebih tinggi Dan, untuk ekspektasi harga di atas Itu kita punya area fair value gap Yang terbentuk dari Close, sorry Low candle pada tanggal 30 Agustus Yaitu di kisaran level 27.000 dolar Dan, saat ini kita belum testing sampai ke level tersebut Nah, cuman Kalau teman-teman lihat dari fair value gap yang terbentuk disini Ini misalkan saya gunakan fitur replay ya Nah, teman-teman bisa lihat Bahwa ini terbentuk yang namanya fair value gap Antara low point disini Ketemu dengan high point di candle tanggal 1 September Nah, ini kalau kita gunakan Fibonacci retracement Posisinya itu sudah sekitar 61 sampai 0,71% Kalau saya kembalikan candle-candle yang terbentuk Itu pas banget sebetulnya teman-teman Rejection yang terjadi Itu adalah tepat di antara 0.618 0.65 sampai 0.71 Disitu ada reaction Ya, dari area fair value gap itu So, the question is Apakah memang ini penguatannya benar-benar terbatas Hanya sampai ke level ini saja Dan kita melihat Bitcoin malah cenderung mengalami rejection setelahnya Atau menjelang FOMC Ya, itu bisa jadi satu concern Karena kita tahu Yang menjadi permasalahan adalah Sentimen marketnya lagi negatif Kita nggak bilang market itu lagi dalam keadaan positif Kita belum tahu apakah akan ada berita-berita positif Yang bisa membantu Untuk mempertahankan momentum yang ada pada Bitcoin Ya, jadi kalau kita lihat saat ini Apa yang terbentuk pada time frame hourly-nya Proses Bitcoin mengalami higher high, higher low sequence Lalu pada kondisi setelah dia sukses ya Mereclaim area yang sudah kita infokan ke teman-teman Selama beberapa waktu terakhir Terutama melalui grup telegram Yaitu box ungu Dimana saya meyakini Level tersebut atau area tersebut Adalah major support resistance Dan kalau teman-teman perhatikan Ini prosesnya itu sudah termasuk flipping Ya, kalau kita lihat Harga sudah create breakout Pada si area support resistance tersebut Kemudian setelah testing Mendekati area value gap yang ada di time frame 4 jam Kita mengalami rejection Harga retrace Setelah retrace Kita melihat Ada proses rebound yang impulsive Datang dari mana Teman-teman lihat lagi Yaitu dari VWAP Ya, VWAP sudah sukses juga Di flip dari support Sorry Dari resistance menjadi support Sebenarnya kita bisa gunakan VWAP yang baru Starting pointnya dari bottom disini Ya, dan teman-teman bisa lihat Levelnya lebih kurang mirip-mirip lah Berada di area tersebut Kita mendapatkan reaction Berupa rebound yang cukup impulsive Lalu saat ini harga itu sedang ter-retrace Ya, atau ter-pullback Dan mengalami konsolidasi Di kisaran Fibonacci 61,8 dan 0,71% Dari swing yang terbentuk Pada V4 mission ini Jadi buat saya Saya melihatnya adalah Sellers menekan harga Creating lower low But then Buyers masuk Impulsive Sampai create higher high So technically ini adalah reversal Atau proses Transisi dari bearish Atau sellers Menjadi kembali ke bullish Setelah itu harga mengalami retracement Kita bisa lihat disini Prosesnya Lower high, lower low Lower low saat ini Dan sekarang mulai terkonsolidasi Di kisaran level Fibonacci 61 sampai 0,71% Nah sebenarnya Kalau Bitcoin disini Bisa flipping area resistance support Yang terbentuk ya Ini kan minor ya teman-teman Kalau saya extend Sebenarnya ini ada dua level Saya bisa marking seperti ini Dan saya bisa drag ke samping Lebih kurangnya kayak gini Nah teman-teman bisa lihat Ini area support resistance Kalau misalkan dia sudah sukses Di flip lagi Kondisinya seperti ini ya Dalam artian dia bener-bener Valid breakout Abis itu dia retrace Dan hold di kisaran support resistance itu Maka ini bisa menjadi sebuah opportunity Untuk melihat Bitcoin kembali Meneruskan rally-nya Yang terjadi pada beberapa hari terakhir Jadi kita tahu momentumnya itu masih ada Dan bisa ngangkat harga Bitcoin Untuk naik lagi Bahkan testing ke level 27.000 dollar Which is yang ada di atasnya Ya ini sebenarnya ada opportunity Jadi bisa break and retest scenario Teman-teman entry long seperti ini Kemudian kita manfaatkan stop loss Di bawah area tail candle Dan target kita adalah 27.000 dollar Lebih kurangnya Bisa dapat up to 2,75R Ya itu cuma sebatas idea Dan kita perlu yang namanya Konfirmasi Break out dulu Dan retest yang proper Baru kemudian teman-teman bisa consider Untuk memanfaatkan kondisi itu Sebagai entry point yang baik Oke So personally teman-teman sekalian Saya sudah beberapa kali inform ini Juga ke advance group Ya view saya Dari yang tadinya mungkin Kecenderungan kebanyakan bearish Itu bahkan udah mulai flipping Bias menjadi bullish Sebagai contoh disini Saya ada sempat update-kan ya Dan ini mewakili lah Rata-rata old coins Yang memang saya lihat secara price action Itu sudah memberikan konfirmasi Dari yang tanggal 14 Awalnya saya lihat Bahwa overall ini Masih bisa menjadi sebuah peluang Untuk 1 inch turun Tapi considerationnya adalah Buat saya Saya pengen melihat ada rejection I always do that Untuk memastikan Bahwa si harga itu Sudah benar-benar terkonfirmasi Tertahan Pada area kuncinya Entah itu supply Entah itu resistance Setelah rejection terjadi Kita tahu bahwa ada Masukan Bukan masukan ya Istilahnya kita bilang Ada momentum yang masuk Dari bigger players Untuk menghajar kembali market Sesuai dengan direction Yang mereka harapkan Jadi Pertanggal 14 Sekitar beberapa hari lalu Jam 2 siang Saya inform seperti itu Kemudian sekitar jam 9 malam Which is ini Posisinya saya lagi di Bandung ya Itu saya inform lagi Bahwa jika Kalau memang area ini Di break Simply ekspektasi Untuk short Jadi impalit Dan seandainya Breakout impulsive Later on Kita bisa cari Opportunity untuk long Mungkin bisa cari setup lain Yang lebih bullish Atau di 1 inch Jika memang betul-betul Reversal Kemudian Keesokan harinya Kita ingat Sekitar setengah 4 sore Ya sih Di sini saya inform 1 inch masih naik Sukses breakout Dari trendline Kemudian Saya pikir di sini Kondisi Untuk 1 inch Kemungkinan reverse Di higher time frame Dalam artian Higher time frame Yang tadinya dari seller Bisa jadi bullish Dan kita lihat Dari progress ini Ya di time frame daily Kita punya bullish Divergence Kemudian proses Pembentukan fall language Kalau dia breakout Retest Kemudian dia naik lagi Di situ akan jadi opportunity Ya singkat cerita Saya inform sekali lagi Kemarin Sekitar jam 4 pagi Ya mungkin Buat teman-teman Yang bangunnya pagi ya Kayak jam 6 Jam 7 Itu bisa manfaatin Banget situasi tersebut Karena saya Katakan juga For now We can simply wait For retracement Through the weekend Atau Buy on breakout Tapi saya sampaikan disana Very low probability Ya singkat cerita Saya ada entry long juga Di 1 inch Based on the breakout Kemudian Ya bisa dibilang profit Gak terlalu besar lah Karena memang biasanya Saya di weekend tuh Cenderung menghindari Transaksi Yang sangat agresif Atau resiko yang besar Jadi kayak 1 persen 2 persen tuh Saya jarang execute Di weekend Paling saya execute Cuman 0,5 persen 0,3 persen Atau 0,4 persen Dari total capital Atau equity Secara resiko Ya lebih kurangnya Seperti itu Pandangan ini Rata-rata Saya update lah Di beberapa coin Kayak misalkan Contoh kemarin Ini sih Koti Kemarin Sampai kemarin pun Masih ada probabilitas Untuk dia turun Tapi kalau kita lihat Seperti conflux Misalnya View saya Malah kecenderungan Sudah back to bullish Walaupun kita ngelihat Masih ada rejection Dan lain sebagainya Ya banyak faktor lah Kalau kita bisa bilang Teman-teman sekalian Dan gak semuanya Bisa dikatakan Sejalan dengan ekspektasi kita Ada pun yang seperti Misalkan Shiba Inu disini Ya saya katakan Shiba Inu Apa adanya Ya kita ngelihat Progres penguatan Cenderung korektif Kalau dia reject Dan dia break low Maka disitu bisa jadi Consideration Untuk entry short Dengan timing tentunya Dan disini kita lihat Ada dua area yang kita marking Pertanyaannya adalah Apakah ada rejection Sebagai bagian dari Konfirmasi Buat saya Gak ada Ya permasalahannya adalah Shiba tidak memberikan Konfirmasi tersebut Dan akhirnya Shiba malah cenderung Mengikuti posisi di bitcoin Ya saya rasa itu wajar Makanya semua Itu kembali lagi Akan bergantung dari Induknya Yaitu si bitcoin sendiri Kalau memang bitcoin disini Memberikan kita semacam Konfirmasi Ideal Bahwa secara trend Juga sama-sama Sejalan Maka teman-teman Bisa akan lebih mudah Untuk memanfaatkan Transaksi pada Old coins Ya jadi kembali lagi Patokan utama kita Adalah bitcoin Dan saat ini Bitcoin At least kalau teman-teman Lihat di time frame 4 jam Kita udah bermain Di atas support resistance Ya salah satu yang cukup major Kemudian di time frame Satu jamnya Kita sudah lihat V4 mission Retrace Corrective Dan konsolidasi Which is Konsolidasinya juga terjadi Di key level Golden ratio 0,618 So the question is Can we see a breakout And a proper retest Terhadap area resistance tersebut Kalau misalkan demikian Bisa Well I guess Kita bisa ngejar Ke 27 ribu dolar Mungkin pada beberapa hari Kedepan Dan next level Yang akan ditujunya Berikutnya adalah Kisaran 28 ribu dolar Oke So itu adalah Bias saya sementara Kita lihat secara Jangka pendek Bull itu sedang Mendominasi Dan tentunya Kalau misalkan Bull sedang mendominasi Sebisa mungkin Kita cari Alternative coin Yang juga Sama-sama memiliki Perspektif cenderung bullish Jadi kita lihat Secara trendnya Kalau memang dia oke banget Kita bisa follow up Ya for example Misalnya Koti disini Sebelumnya view saya Short ya Sell short Sebagian kita cut loss Sebagian kena stop loss Sisanya di maintain Dan ternyata Ya saat ini Sudah berakhir Dalam keadaan reverse ya Jadi saya punya pandangan lain Pada Koti disini Dan view nya Itu adalah Kecenderungan naik Dalam sebuah rising wedge Cuman kelihatannya disini Kita punya percepatan trend Dan tidak ada Kondisi setup Untuk kita melakukan Sell short Yang ada Kalau temen-temen aware Disini kita sudah break Terhadap trend line Dan sedang retest Terhadap salah satu key level Itu aja Temen-temen Ya Successfully break out Mungkin berbarengan Dengan bitcoin Well I guess Koti malah jadi bullish Dan kita bisa entry Long position juga disana Ya That's for another example Dan kita punya CFX juga disini Ya Ini contoh salah satu view juga Yang tadinya dari bearish Menjadi bullish Kita update kan Beberapa hari lalu Kita lihat disini Mungkin kita bisa mengalami Koreksi Sampai di area Misalkan area demand Ternyata gak sampai sana Harganya langsung reverse Ya Dan setelah reverse ini Kalau temen-temen lihat nih Di bigger pictures Look Ya What if Conflux disini Confirm breakout juga Dari resistance nya Berbarengan dengan bitcoin Then you know It's gonna be an opportunity Untuk memanfaatkan Posisi long Pada conflux Ya ini Misalkan sebagai Part of the Apa namanya Part of the confluence ya Yang kita lihat juga terjadi Pada bitcoin Jadi Ya mungkin Diperlukan Untuk kita bisa memanfaatkan All coins Dan kita tahu bahwa Secara direction Ini bener-bener Lebih gampang untuk perform Oke So itu dia Sederhananya dari saya Temen-temen Quick recap ini Tampaknya berakhir Tidak terlalu cepat-cepat juga Ya Ada banyak yang saya bahas disini Tapi tentunya Temen-temen sekalian Harus pahami Bahwa kita disini Harus be humble With market Ya When market Kasih tahu ke kita Bahwa This is the reversal Ini udah keluar Dari persimpangan Dan ada probabilitas Harga bisa naik Kita tinggal ikutin Ya perkara sentimen Masih negatif Mungkin itu lebih kepada Untuk kita lebih berhati-hati Jadi yang mungkin Biasanya transaksi marginnya Gede ya Kita bisa turunin dulu lah Size-nya Tidak perlu terlalu agresif Karena balik lagi As a trader Our job is to Preserve capital Dan pelan-pelan Menciptakan gain Supaya kita bisa Dapat profit Ya tapi kita Tidak expect itu Harus terjadi Dalam kondisi cepat Karena jika itu Yang menjadi mindset kita Disitulah Kebanyakan Trader-trader Pengguna itu Akan lebih mudah Untuk kehilangan Semangat Motivasi Dan malah cenderung Cepat menyerah Oke So I think that's it Teman-teman sekalian Thank you very much Yang udah nonton video ini Sampai finish All the best Buat kalian semua Sampai jumpa kembali Di update berikutnya And help me For reaching likes Maybe 400 Atau 500 likes Ya 500 likes Teman-teman Untuk agreement kita Sebagai Betuk Antusiasme Teman-teman Untuk menjadi Motivasi Dan semangat saya Supaya kita Adakan live streaming Either itu Di Selasa Atau di hari Rabu Thank you so much And have a nice weekend Everyone God bless Cheers And bye-bye guys